Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Sahabat Jelajah Alkitab Bila kita membaca buku tentang sejarah gereja katolik, maka kita akan menemukan sebuah fakta sejarah tentang adanya sebuah praktik jahat yang dilakukan oleh para pejabat gereja. Praktik ini bernama Praktik Simoni. Praktik Simoni adalah praktik jual-beli benda-benda rohani, jual-beli layanan sakramental, dan praktik suap yang dilakukan para pejabat gereja. Praktik Simoni ini, marak terjadi pada abad pertengahan. Praktik ini dilakukan untuk memperkaya diri para pejabat gereja. Sahabat Jelajah Alkitab Apakah sahabat tahu alasan dibalik penamaan Simoni untuk praktik-praktik tadi? Kalau sahabat Jelajah Alkitab belum tahu alasan dibalik pemberian nama tersebut, ayo kita sama-sama Jelajah Alkitab. Kita temukan jawabannya di dalam Alkitab. Praktik Simoni ini berawal dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Simon Magus. Simon Magus adalah seorang penyihir yang berasal dari tanah Samaria. Simon Magus banyak melakukan perbuatan-perbuatan sihir. Dan perbuatan-perbuatan ini mendatangkan ketakjuban bagi warga masyarakat Samaria. Simon Magus begitu dihormati di tanah Samaria. Suatu waktu, Filipus datang ke Samaria. Filipus mewartakan kabar gembira tentang Tuhan Yesus beserta tindakan-tindakan mujizat lainnya. Oleh karena perbuatan Filipus ini, oleh karena mujizat yang dilakukan oleh Filipus, banyak warga Samaria yang percaya dan memilih untuk dibaptis. Salah satunya, Simon Magus. Ia pun dibaptis. Dan sejak itu, ia selalu bersama dengan Filipus. Ia takjub dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Kisah pun berlanjut. Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang Samaria telah menerima firman Allah, maka datanglah Petrus dan juga Yohanes ke tanah Samaria. Setibanya di situ, Rasul Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria ini beroleh roh kudus. Sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara orang-orang Samaria ini. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan belum mendapatkan tumpangan tangan dari para Rasul. Oleh karena itu, Rasul Petrus dan Yohanes memberikan penumpangan tangan ke atas orang-orang Samaria dan sejak itulah mereka mendapatkan roh kudus. Ketika Simon Magus melihat hal ini, ia kemudian mendekati Rasul Petrus dan Yohanes dan kemudian menawarkan sejumlah uang agar Simon Magus ini mendapatkan hal yang sama. Simon Magus berpikir dengan membayar atau membeli tumpangan tangan dari Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ia dapat melakukan hal-hal besar seperti yang dilakukan oleh Filipus. Melihat tindakan ini, marahlah Petrus dan Yohanes. Dan kemudian memberikan nasihat kepada Simon Magus bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Nah, sahabat-sahabat jelajah Alkitab, itulah alasan dibalik pemberian nama praktek Simoni. Ternyata, nama Simon atau Simoni berasal dari tok Alkitab yang bernama Simon Magus. Sahabat jelajah Alkitab, semoga video kali ini menambah wawasan dan menambah pengetahuan kalian tentang isi Alkitab. Ayo, sahabat-sahabat jelajah Alkitab, teruslah membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menunjukkan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.